Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue, Andri Pribadi Sekarang kita mainkan lagi Zile Zile, gue gak tau yang bener mana pronunciation ya Atau pengucapan ya Jadi kita langsung aja continue Kayaknya sih ini udah mau part terakhir Gue gak tau Karena ini udah kayak, udah apa ya Kita udah kuap dari kasil, kastilnya Terusnya kita ada di tempat ini Kayaknya sih terakhir Jadi gue coba sebaik mungkin Mungkin bikin videonya agak lebih panjang gitu loh Oke Why you shut up Sebentar lagi kita sampai ke surga Firdaus surga Really? Tapi dia bilang kita akan neraka Masih ada sedikit waktu sebelum kita sampai ke tujuan Cobalah melihat ke luar jendela Ada apa di luar jendela? Pintu tertutup dengan rapat Oke Gue asumsikan kita tidak bisa kesitu Tuhan Lindungilah aku Berikan aku sampai di surga dengan selamat Tolonglah Tolonglah Bukankah kau terlalu mudah untuk ada disini Aku sudah hidup panjang Tidak lagi yang ku sesali Tapi ku harus aku bisa mendapatkan hidup baru Oke Pintu tertutup dengan rapat Kita harus melihat-lihat Tapi pintu tertutup dengan rapat Kita coba keliling-keliling Kalian ada sesuatu yang bisa membantu kita Oh I see Aku mati Aku matikah? Kemana kelihatan dia pergi? Anak-anakku dimana? Teng Jiwa-jiwa yang kelihatannya putus asa Kamu juga disini Beneran Yeay Hore Aku kaget loh Kupikir kita gak bakal ketemu lagi Yuhu Asyik Oh maaf Kalau di kereta gak boleh berisik Kereta ini itu keren banget Kalau di dalam Rasa seperti goyang-goyang Aku pengen menaruh denganmu lagi deh Tapi kalau aku menaruh disini Kita bisa jatuh Jatuh itu sakit Digigit anda juga sakit Anda tidak ingat Kalau saya kalah Saya digigit sama anda Ya I know Oke kayaknya kita gak bisa ke pintu-pintu ini deh Ah Macet I hate that Game ini gak tau kenapa Di handphone gue yang ini Macet-macet terus Oke coba kita kesini Sebelum kita nanya ke si samsyanya lagi Kita coba Kesitu di depan Mas sini Aku tidak boleh masuk Kamu tidak bisa kabur nak So why? Kita harus ngapain lagi kakak Kata sudah melihat ke jendela Di jendela gak ada apa-apa Terus harus ngobrol sama siapa pak Bodoh lah Titik-titik-titik mulu Tahu tidak Ini kita harus Aku mau nangis Tahu gak Kita gak bisa ngapain-ngapain disini Oke Sama aja Coba gue nge-lihat jendela sini Disini gak ada apa-apa serius Suali si rambut biru ini Oh iya keretain menuju ke surga Katanya sih begitu Surga itu seperti apa ya Semoga orang-orangnya baik-baik Tapi aku tidak menyangka Aku akan bertemu kamu lagi Berarti Omongan tentang Ke neraka itu salah ya Berarti tentang si Siapa gue lupa namanya Zozo gak Gue gak tau Sebenarnya sih Aku belum yakin Kalau kamu benar-benar ikut ke surga Tapi kamu disini sekarang Jadi aku rasa Memang betul begitu Harusnya berpikir positif Oke Berarti gue harus ngobrol sama dia Beberapa kali Gitu bolak-balik What is this place Sepertinya kita sudah sampai Aku sedikit gugup Aku turun duluan ya Oke kosong Tempatnya sekarang Kita coba kesini Mungkin nanya si samzanya lagi Siap samzanya Namanya tuh bingung Gue gak hafal Zzzz Bodoh lah pak Anda tidur Oke 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 Itu orang ngapain tadi Dia tau-tau turun ke bawah Terus ngejar gue gitu loh Mimpi kah gue Oke Ntar ini suaranya gak ada atau gimana Karena sepi banget gak ada sound apa-apa Kau sudah bangun Benar, kamu tidak bermimpi Kamu hanya turun di stasiun yang salah Tujuanmu berbeda dengan mereka Oh my god Macet Seperti kita sudah tiba Siap untuk turun Oh, gue dikirim kenapa Ntar kok ini soundnya gak ada Nanti gue balik lagi deh Gue coba cek lagi dulu Karena bener-bener gak ada suara sama sekali gitu loh Dan pintu tadi kebuka Yang pertama itu ada suara Ini gak ada Oke Gue balik lagi Suaranya kayaknya balik lagi Ini gak ada suara sama sekali Kenapa, kenapa, why Oh my god So much Tengkoraks Jalan kelam Judulnya itu mengerikan Oke We ask the samsa Hey Pergilah duluan Oke Oh my god Why Kita akan menuju ke neraka Benar Benar Neraka Disana kau harus terus Akan terus menerus Disiksa dengan sadis Tidak bisa kabur Atau melakukan apapun Hanya bisa menahan sakitnya Neraka adalah tempat Dimana harapan mati Dang Why Tapi tenanglah Aku akan ada kedamaian abadi Dibalik penderitaanmu Kau pun akan lepas dari sana Lihat lautan tulang-tulang ini Sekilas terlihat menyeramkan Tapi ekspresisi mereka Jelas tenang Karena mereka udah mati Lihat senyuman mereka Tidakkah seperti orang yang menemukan Kedamaian abadi What is that No way Apa itu naga tulang? Apa tulang naga? Tentu ada juga orang-orang yang tidak sampai di titik itu Mimpi buruk itu berulang dan berulang Seperti roda yang berputar-putar hingga akhir masa Mari kita jalan terus Oh my god Oke Sir I wanna ask you Pergilah duluan Kenapa harus gue duluan gitu loh Lu pikir gue bisa kabur gitu kan Oh oh Oke 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 kita ke atas Ini pintu terakhir Masuklah Bapak gak ikut masuk Oh 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 Oke Deng Gue cuma pengen keluar dari kastil Sekarang gue di Dikirimin ke neraka ceritanya Oh my god What is that Behind you bro Selamat datang di pintu neraka Kali ini bocah Zogzo yang mengirim kemarin ya Bagus Ahriman namanya Aku ahriman dan mulai sekarang Aku akan menjadi sahabatmu Kita akan menghabiskan Sangat banyak waktu bersama Kami akan memotongmu kecil-kecil Menyatukannya lagi Menjagamu, menghukumu Kami akan lakukan semuanya Jadi kalau percaya atau enggak Di kepercayaan di islam juga Sama gitu loh Ketika lu Dimasukin ke neraka Itu lu disiksa Terus lu dipulihin lagi Diksisa dipulihin lagi Diksisa dipulihin lagi Ini agak sama sih sebenarnya Mungkin daripada seorang teman Kami lebih cocok disebut ibu Ibu yang menakutkan Namun penuh dengan kasih sayang Tetapi Ibu tidak suka anak-anak yang berteriak Dan rewel Apalagi anak-anak yang mencoba kabur Jadi Tidak boleh rewel Apalagi kabur ya Pertama tuh Buma akan Mama bentuk menjadi yang Mama mau Kok Mama pakai baju armor gitu kan Lagi bingung gue Anak-anak disini semua baik dan penurut Jadi kamu juga harus menghormati kami oke Kamu bertemu ibumu bukan Enaknya Sekarang kamu punya ibu baru Yang di belakangmu itu pun Ibumu Mereka akan berusaha Menjagamu dengan baik Menjaga Mengsiksa saya Anda tahu tidak Ya Aku sebut mereka ibumu Tapi mereka tidak bisa Membrimu asi Air Gak Gue bingung Oke Why You laughing at me Jangan ketahuin gue dong Boneka baru untuk kami Aku tidak sabar Mati pun Tak bisa Hanya akan menderita Selamanya Yep Si Zogzo ini Benar-benar serius gitu loh Untuk membawa gue ke neraka Anda tahu tidak Oh Oke Mudah-mudahan gak ada gangguan sound ya Karena gue udah sebaik mungkin Mengecek-gecek sound Rekaman gue Sebentar kok Volumenya kayaknya kecil banget ya Oh enggak Oke Oh di neraka ada elevator Baru tahu saya Ya Jangan nangis Sebenernya salah Siapa sih Sekarang kak dewinya Dia ngasih sesuatu Untuk gue Gue bak hidup lagi Itu kan Tapi Sama si Zogzo itu Gue dikirim ke sini Gitu loh Jadi bingung gue Jadi si Zogzo sama si kdwi ini Gak ada pembicaraan sebelumnya Gitu loh Ya Kemana gue Harus pergi Ke sini Aduh Kepencetan gue Oh Gue gak bisa mundur Lihat terus maju Tapi sini udah batas Kakak Gue bingung deh Kiri apa kanan Ya bener Oh oke Kiri Sejauh ini saja Aku bisa menemani mu Dan sini ada pengawal Ada pengawal resmi Dari neraka Yang akan menggantikanku Selamat tinggal nak Petemuan kita Singkat Tetapi Sudah lama Sejak aku berbicara Dengan orang yang Hati sesuci hatimu Terima kasih Anda tahu hati saya suci Tapi Oh my god This bird I know this Mundur Oh lari Oh my god What I'm supposed to do Nothing Oh Ah Dibawa Ah dimamam Jangan dimamam saya kakak Jangan 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 Stop Pasti kak Dewi Oh bukan Stop Stop sekarang juga Aku buka pikiran Aku yang akan Menjaga dia Saya mau dimamam Sama burung tersebut Maaf soal itu Lewat sini Oke Oh Hanya aku Hanya kau dan aku yang tahu Soal jalan ini Mengerti? Apa gue dibuat kabur Sama si Udin Si Samza ini Karena dia ngomongnya Hanya kamu dan aku yang tahu Jalan ini Tet 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 Buah Hahaha Kita akan masuk ke Tanah peristirahatan Akhir satu langkah Sebelum neraka Jujur Pada pendekar suci Tidur dengan tenang Di sini Setidaknya begitu Yang diajarkan Sang Dewi Memang terdengar Sedikit mencurigakan Si Aneh Tapi Aku harap Mereka memang Sedang beristirahat Dengan tenang Sang Dewi Beliau pun dulunya Hanya gadis biasa Kisahnya sangat menyedihkan Ia memandangku Sebagai musuhnya Tetapi Benarkah ia bergerak Di atas kemauannya sendiri Ngomong-ngomong Cawan yang Kau pegang itu Iya Langsung cawan suci itu Kau berniat menggunakannya Untuk membangkitkan dirimu Kembali bukan Tapi Kau melakukan itu Kau juga akan menjadi Pendekap suci Pertarungan perikat pada Tugas yang melayani Para Dewi Tetapi Jika hanya satu-satunya Cara bagimu Untuk Bertemu ibumu lagi Pilihan yang sulit bukan Ya Tapi tidak ada gunanya Memusikkan hal itu Kau juga tidak bisa Kembali ke dunia manusia lagi Aku tidak punya kekuatan Untuk melakukan Mujizat seperti itu Tetapi Sedihnya aku bisa Menuntunmu Ke suatu tempat Asgard Asli Garut Asgard itu Betul Pintu belakang Surga Di depan Kau melihat Pintu menuju ke surga Aku akan bersiap Dan menunggumu Di sana Ya kan Kayaknya gue dibawa kabur Sama si burung tersebut Oh tangan Gila Yang mati disini Siapa Thanos Oh kertas Ada kertas jatuh Penuh dengan tulisan Jatan seorang pendekar suci Petrik yang berambut emas Adolf yang berkulit putih Adolf Siapa nih Adolf Hitler Eh berkulit piru sorry Teman-teman yang minum cawan suci Dan bangkit bersamaku Ya teman-teman Ya teman Teman-temanku Kami diperintahkan Dewa Dewi Untuk melawan setan Di bumi Dan setelah perjuangan keras Kami digugur Dan digunakan ke Asgard Tak ada yang tahu Pasti apa yang Tak ada yang tahu Pasti apa arti Meminum air cawan suci Hingga kami datang kemari Yang kami inginkan Hanya kembali Ke kehidupan Kami sebelumnya Hanya itu saja Tapi Tidak apa-apa Apa tidak apa-apa Kehidupan disini pun Begitu indah Ada teman-teman Sama rekan yang saling memahami Sambil minum-minum Kami saling berbagi Kisah dan tertawa Kisah dan tertawa Masa-masa itu Bahagia Jauh lebih bahagia Daripada masa Kami di bumi Namun Suatu hari Aku sedang meminum Bersama Patrick Dan Adolf Seperti biasa Tiba-tiba Aku melihat Segir pampulan setan Berzirah hitam Terbaik Mendekati Mendekat dari Kejauhan Wajinya penuh kebencian Oke Semua terjadi Dalam sekejap Benda-benda tajam Seperti pisau Keluar dari Patrick Berhenti tepat Di depan mataku Patrick yang malang Terus oleh setan Dari belakang Isi perutnya Bertebaran Di lantai Oh my god Aku bahkan berusaha Memungutnya Mengambil isi perutnya Tapi Sekarang siapapun Usahaku Isinya tetap Tumpah Dan tumpah Aku membeku Dalam ketakutan Tak pernah kulihat Patrick seperti itu Kemudian aku pun Kabur Untuk meninggalkan Teman-temanku Aku takut Sepanjang jalan Aku menemukan Mayat setan Aku mengambil Baju zirah hitamnya Dan kupakai Untuk berukang Muflase Aku bersembunyi Apa yang dicatat Tanda samsa Lama Lama aku bersembunyi Dengan baju zirah ini Bahkan hingga Teriakan teman-temanku Sudah tak terdengar Setelah begitu lama Aku pun keluar danau Yang selama ini Biru menjadi merah Seperti darah Semua manusia Dan setan Sudah dihilang Tinggal aku yang Tersisa di dunia ini Setelah itu Aku selalu menyendiri Patrick dan Adolf Setelah tiada Kemana akan mereka pergi Sekarang aku pun Sudah sulit Mengingat kembali Wajah mereka Zirah hitam Aku curi dari Setan ini Sepertinya menelan Ingatan dan jiwaku Seakan-akan Ia punya jiwa sendiri Meski Ingin melepasnya Aku tidak bisa Zirah ini perkutuk Pastilah itu Hukumanku Karena telah meninggalkan Teman-temanku Tetapi aku tidak Ingin kehilangan Semua ingatanku Jadi akan kutulis Semua disini Sediakan kata dan Hukumanku yang tidak Akan mengembalikan Ingatanku Padaku Patrick yang berambut emas Adolf yang berkulit biru Aku rindu pada mereka Siapa kira-kira Kenapa ada jalan disini Gua agak penasaran aja Oh Oke Ini buruk Sangat buruk Mereka datang lagi Dan aku Payah bertarung Wah Maaf Biasanya ada pintu disini Yang bisa Tembus ke surga Tapi sepertinya Sedang Tidak bisa dipakai Kalau lihat Tugu-tugu Dengan ukuran Simbol surga itu Tugu itu Menyambungkan tempat Ini ke surga Oke Biasanya mereka Bercahaya Tapi sepertinya Saat ini Mereka lelah Kasihan Aku tau alasannya Sumber energi Tugu-tugu itu Sedang mati Ada setan-setan jahat Di balik ini Jadi satu-satunya cara Adalah melawan Dan mengusim mereka Dengan sabit ini Necropinch Necropinch Gua gak tau baca apa Wow Sabit hitam Punya situ merah Pananya Punya si Zozonya Sudah bangun Sepertinya Serta-serta Sudah masukin Tempat ini lagi Artinya Saatnya makan Mari Sebisa mungkin Aku tidak ingin Melakukan ini Tapi Umurku Mulai nampak Kakiku Sudah encok Sudah lama Sejak aku berjalan Berjalan sejauh ini Izinkan aku Rehat sejenak Tidak ada gunanya Aku tidak bisa berjalan Lagi hari ini Ini buruk Aku harus melawan Setan-setan itu Bisakah kau Gantikan aku melawan Mereka Oke Memang aku Memang kau anak baik Dan penurut Betul Kau anak baik Yang punya kekuatan Untuk menolong orang Anak sepertimu Digimikan neraka Tidak bisa aku terima Aku malaikat maut Yang tau moral Tentu aku Tidak akan pergi Membiarkanmu Pergi sendiri Bahwa Sabitulina Aku yakin Ini sangat Membantumu Oke Sepertinya Dia suka denganmu Ya betul Nampaknya Necropage Necropage Saya baca Gue gak tau Pagilah saja Dia necro Oke Sumber energi Tugu-tugu ini Tersebar di Beberapa tempat Mungkin akan Memakan sedikit waktu Tapi tolong Usim Semua setan Dan macet Macet lagi Semuanya Bergantung padaku Oke Sebentar Gue mau ngeliat-liat dulu Oh What is this What Zele Oke 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 Oke, oke, oke. Ah! Why? Ini soalnya mati lagi apa gimana? Gue gak ngerti. Coba gue keluar dulu sebentar. Oke, gue balik lagi. Ya, I know. Zelek. Tadi, ngocok balik lagi ke kanan. Pusing gue udah udah cepet kayak gitu. Mata gue gak secepat itu untuk ngeliat ini. Kiri, kanan. 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 Kanan. What the F, man? Oh my God, I hate you. Zelek. Oke, continue, continue. Jadi gak sama. Gak kayak sebelumnya gak kayak si tikus. Kok si tikus itu sama jatohnya. Zelek itu apa sih? Gue gak ngerti dari bahasa apa. Apa inggris kah? Bahasa latin kah? Gue gak tau. Oke, gue fokus. Kanan. What the F? I hate you so much. I hate you so much. Why? This is so hard, man. Come on. Yeah, I know, I know, I know, I know, I know. I know, just go. Just go, just go. Kiri coba. Oh, Allah. Oh, Allah. Wah, Akbar. Gue gak ngerti lagi sama ini. Gue gak ngerti lagi sama ini. Serius. Yes. Wah, gila. I hate you so much, you know. I hate you so much. Oke. Apa ini semua? Oke, oke. Itunya gue satu setan udah gue bunuh. Please. Oh, satu. Berarti gue harus bunuh empat. Kayaknya seperti itu. Oke, oke, oke. Come on, come on, come on. Oh, ini ada gambar si Bapak itu lagi. Halo, Pak. Oke. What? Teleport. Oke, oke. Oke, oke. Dang, man. Oh, my God. It's monster again. Gue gak tau harus ngapain gitu, kan? Oh, my God. Oke. Fokus, 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 fokus. Mana gue tau harus macain balonnya gitu loh. How I supposed to know? How I supposed to know? How I supposed to know? How? How? Apakah ada sesuatu di balonnya yang gak gue liat? Apakah sesuatu di balonnya yang gak gue liat? Nice. Nice. Oke. Go away. Nice. Ah. Oke, oke. Empat, cuy. Empat ini. Apa namanya? Empat. Setan. Gue yakin itu. Oke. Teleport! Oke, kita ke atas berarti gak di jalan lagi. Oke. Oh. Thank you. Ini gue gak tau kalah berapa kali. Bakal kalah berapa kali gue gak tau. Apa lagi? Kamu jenis setan seperti apa lagi? Mata merah. Oke. Dia-dia lagi sebenernya ya setannya. Oke. Yes. Oke. Oke. You dead? oke 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 go back go back go back go back oh my god this game this game is so good i mean oke satu lagi kan berarti kalau gue gak salah where in here atau udah nyala semua gak mungkin udah nyala semua oke gak ada gue gak tau satu lagi dimana gue kira disini ada tadinya oke kita wawah 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 udah nyala bos udah semua ternyata oke 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 terima kasih sekarang kita bisa pergi ke surga lewat pintu belakang maaf tapi paling tidak bisa paling tidak bisa bergurusan dengan setan kalau aku lihat mereka kakiku langsung kelemas nah sekarang ayo pergi pintu belakang surga are you yakin nih pintu surga kok sepertinya tidak yakin dengan anda oh tapi lama-lama bercahaya oke oke dang tadi serba merah sekarang serba biru akhirnya kita sampai ngomong-ngomong kau tadi mencoba turun kereta duluan dan masuk pintu surga betul itu pintu depan para pendosa tidak bisa masuk lewat pintu itu ini pintu belakang dikatakan begitu karena kami para malekat mau menggunakannya malekat mau dikutuk tidak bisa menginjakan kaki di surga tetapi siapun bisa masuk lewat pintu belakang ini pintu yang patut ya sekarang pergilah ke tanah kebahagiaan aku sedang memberimu izin why oh kak dewi ada apa di belakang anda aku pasti kau pasti sangat senang bisa masuk ke surga no oh oh no dewi oh why no oh my god i hate you dewi no you not dewi akhirnya aku bisa membunuhmu malekat maut zamza oh mohon maaf apakah dia temanmu hal lain sekali diriku tapi mereka yang mengganggu keseimbangan dunia harus dihukum namun aku berterima kasih padanya sudah menyelamatkanmu dari neraka hampir saja kami kehilangan kamu harapan kami untuk masa depan what are you sub min kak dewi mau kemana aku tidak pergi mengizinkanmu pergi ke surga apakah berarti kamu akan kenapakah tidak bukan begitu mereka yang memiliki cawan suci ditaktirkan pergi ke tempat lain kau mau bertemu ibumu kan kalau begitu ayo kembali ke tempatmu yang seharusnya aku punya sayap gila ah gak ngerti gue nih sama dewi ini kayak jahat tapi gimana gak ngerti gue bodo ya hidupnya why oh my god he's so kind kayaknya dari para warrior warrior itu maksudnya para pejuang-pejuang yang yang kabur yang pakai baju hitam itu kayaknya si dia gitu loh si zamza itu rasa gue oke waktu badan gue ini tubuhku oh gue minumin itu cawan suci tapi gak harus dibunuh juga si zamzanya itu aku bisa merasakan datang jantungku oke tanjung berbintang gue gak ngerti siapa dewi ini bener-bener dia dewi atau dia jahat gitu loh disini terbaru ini pendekat suci adolf hmm adus yang kecil dibawahnya aku berpulang ke dunia yang hampa tidak ada cahaya suara apapun eh suara apapun dunia terasa sangat sepahit tapi pada akhirnya ada damai oke berarti mereka semua itu pada gak mati arusnya ya mereka dibalikin ke dunia lagi gitu loh karena adolfnya gak mati kalau kita melihat dari catatan-catatan yang sebelumnya oke apa ini ada lukisan gue berapa tuakah lukisan ini seperti dari pajubet dari skuda yang pertama dengan makhluk aneh oke can go back oh my god where are you eh aku meleset lama tidak bertemu di ini aku hari-hari manen dari neraka itu loh ingat kan ngomong-ngomong bagaimana kamu bisa kabur dari sana aku harus menyeretmu kembali ke tempat yang tempatmu seharusnya Dewi ngomong tempat seharusnya ini ngomong tempat seharusnya terus jadi gimana gitu loh oke kau pikir aku kau berhasil kabur kami para anjing penjaga neraka bisa mencium semuanya oh my god I miss aku pikir kau bisa membunuhku dengan rosario seperti itu jangan premehkan aku aku akan kau akan kau akan kucapi-kucapi dan membawa sisamu pulang yes masih belum paham tidak ada guna yang melawan berhenti bermain-main mati wow 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 hilang palamu hariman mau ngomong apa udah bisa ngomong dia paling putus oke 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 alright gue gak ngerti jangan ceritanya udah kayak fly happy bird serius hidupnya udah kayak fly happy bird wait kaget gue tetuan dari situ oh suara detak jantung duduk-duduk-duduk duduk-duduk-duduk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati